Yo, friends! Welcome back to Fransanjay Channel. Hanya mainan yang menghabiskan uang kita, tapi bikin kita hakiki coy. Jadi di video kali ini, gue bakalan mencoba membandingkan supaya kalian juga paham harga statue 30 juta versus harga mainan segini, friends. Jadi jangan bilang lagi, kok itu figurama Attack on Titan mahal banget, 30 juta. Cuman begituan doang. Nah, tenang dulu. Gue bakalan bandingkan sama mainan yang lebih murah. Sebenernya bukan masalah mainan murah, Fransanjay yang gak suka. Gaw, friends! Sekali lagi, yang selalu gue katakan, mau yang murah, mau yang mahal, sesuaikan dengan budget kalian. Oke? Karena belum tentu yang mahal lebih baik daripada yang murah. Tentu sih ya. Maksudnya gak bisa dibohongi lah. Mainan puluhan juta pasti lebih hakiki daripada mainan yang jutaan, friends. Maksud gue adalah gak semua orang suka statue gede gini, friends. Karena dia itu pajangan. Di display gak bisa dimainin, gak bisa digerakin. Cuman bisa dipelongin, diputer-puter, dicabut-cabut partnya. Ya kan? Ada juga teman-teman yang suka mainan kecil-kecil. Bisa dimainin, bisa digerak-gerakin, bisa buat objek foto. Jadi kembali lagi ke selera masing-masing. Ya. Jadi kemarin gue udah unboxing Attack on Titan by Figurama kurang lebih 30 juta. Kalian udah nonton, friends? Nah ini kita bakal bandingkan dengan ikiban kuji. Pertama, sama-sama license. Yang ini license, yang ini juga license. Oke? Jadi secara packaging, kalian tau lah. Ini gede pake styrofoam. Kalo ini, dia pake kardus plus blister. Kedua, kalo figurama, kita dikasih ini, friends. Manual book. Kemudian dikasih sertifikat limited edition. Cuma 850 piece. Kalo ikiban kuji, gak dapet. Karena gak limited. Mass production. Makanya license, tapi bisa murah. Yang Aaron, udah gue unboxing. Harganya Rp 550 ribu. Gue giveaway juga tuh. Jadi buat kalian yang pengen cek di video Figurama. Kemudian, ini kedua Mikasa. Harganya Rp 640 ribu. Artinya, dua kurang lebih Rp 1,3 juta, friends. Oke? Kita akan cek. Ini kasannya dulu. Jadi, ini bisa menjadi informasi. Atau menjadi apa namanya ya. Pengetahuan lah buat kalian. Kenapa? Stage C yang gede-gede gitu mahal ya. Kalo kalian liat dari si R-nya aja ya. Yang ini kan, Beast Titan gitu ya. Gede, friends. Kalian liat, bahannya polystone. Kalo yang ini dia kecil. Bahannya plastik ABS. Jadi, kalian liat. Perbandingannya aja udah lumayan beda nih. Kita cek. Mikasa. Berarti kalo tiga ya. Yang ini Levi, harganya Rp 950 ribu. Artinya, kurang lebih Rp 2,5 lah. Anggaplah, hitung sama ngkir ya. Rp 2,5 juta versus Rp 30 juta. Kalian bandingkan. Kira-kira lebih nikmat yang mana, men. Nah, ini Mikasa. Karakter cewek paling favorit setelah si Sashia, friends. Si Sashia juga menarik. Dia agak tomboy gitu. Makanya banyak. Pas dia die, sedih, friends. Oh. Ternyata dia nyambung. Gak ada pat-patnya. Gak dapet alat manuvernya. Secara Attack on Titan yang paling keren sebenernya adalah alat manuver, friends. Cuman, ikutan kuji gak ngasih? Oke. Nah, ini sama. Satu set sama si Aaron. Kita bisa display dia sebelahan. Kiri-kanan. Kalian yang pengen beli ikutan kuji beginian ya. Kalian boleh cek website-nya di kio.id. Instagram-nya ada. Web-nya ada. Kalian follow PN. Oke. Keren juga sebenernya. Cuman memang dia kecil sizenya. Dan gue rasa mukanya sih oke, friends. Mirip. Rapi juga semuanya. Bajunya juga nice. Postinya lagi andalan Attack on Titan. Udah gitu. Yang berikutnya, kita akan unboxing si Captain Levi. Sensei, kita bersama, men. Gue lebih suka si Levi daripada si Aaron, coy. Si Aaron itu terlalu banyak drama, men. Nah, oke. Wih, menarik. Karena jarang banget kita lihat ada studio yang bikin Levi posenya lagi duduk, friends. Dapet sofa, satu. Kemudian ini dapet dudukannya. Nah, gitu. Berikutnya. Oh, ini si Captain Levi-nya. Dia seolah-olah lagi membersihkan pedangnya, friends. Sekarang ini. Jadi memang kalau yang dibawah 1 juta, packaging-nya itu ala kadarnya. Karena dia itu kan bahannya PVC, plastik KBS. Jadi, hingga fragile lah. Kalau stay chill, dia polystone, kayak keramik. Packaging-nya harus bener-bener dipikirkan, friends. Makanya biasa lebih safety. Ada stereo foam-nya, ada brown box-nya. Lebih aman lah. Ini, dia lagi beginian doang. Nah, ganti-gini, friends. Levi, Rp950.000.000 by Ikeban Kuji. Letik ya. Ternyata ini beda-beda tipe. Sama yang dua ini, friends. Nah, terjawab sudah. Rp30.000.000 versus Rp2.500.000.000. Dapet 3 face. Itu artinya 10%-nya aja kurang harganya. Oke? Jadi perbandingannya, kalau gue boleh simpulkan yang pertama. Yang Rp30.000.000 eksklusif. Dapet sertifikat, dapet buku manual, karena dia limited. Cuma 850 piece. Yang ini, mass production. Gak ada manual book-nya, gak ada sertifikatnya, gak ada nomor serinya. Gak limited. Itu yang pertama. Yang kedua, perbandingannya jelas. Size. Gedenya, yang ini gede banget, di kilo mungkin 50 kilo. Yang ini, kecil. Di kilo, paling juga 200 gram. Jadi ukuran itu mempengaruhi. Biasa semakin ukurannya gede, semakin harganya mahal. Semakin kecil, harganya semakin murah. Jadi yang kedua tadi, size-nya berbeda. Ketiga, kalian bisa bedakan lah. secara kualitas material bahannya. Yang 30 juta, dari keramik, polistun, ada resin-nya. Membuat dia itu kayak pajangan yang super mewah. Oke, kalau jatuh, pecah, selesai. Nah, kalau yang 2,5 jutaan, ini bahannya dari plastik ABS. Berasa mainannya, friends. Bisa dikatakan kurang collectible item lah. Kalau yang ini. Dari segi material juga beda. Terakhir, dari segi konsep, friends. Kadang-kadang yang statue puluhan juta, konsepnya itu menarik. Yang dia tawarkan itu ya, selain harganya mahal, dia tawarkan konsep yang, kalau kita lihat, sebagai pecinta animenya, kita tuh bisa mengingat kembali scenes iconic dia, friends. Itulah yang membuat statue itu kadang-kadang jadi masterpiece. Karena, walaupun yang gak bisa digerakin, tapi, statue-nya itu dia berbicara lah. Kita lihat, wih, ini gue tau nih, episode segini, ceritanya pas lagi gini-gini, gue tau, friends. Terbayang semua di otak gue. Masterpiece. Di design, konturnya, konstruksinya itu bener-bener dipikirkan matang-matang. Ya, puluhan juta. Nah, kalau yang murah-murah begini, kadang-kadang dia bikinnya ya cuman based on figure-nya doang. Jadi gak ada dioramanya, gak ada ceritanya, cuman yaudah, hanya sekedar ini si Aaron Jaeger, ini si Mikasa, ini si Levi. Gak banyak berbicara, friends. Kalian lihat ini, ya ini anak ababil, banyak drama. Udah, just it. Tapi kalau lihat ini, ya tadi, masterpiece. Tengiang-ngiang kembali adegannya yang super-super ikonik. Ya kan? Itulah mengapa, friends. Jadi jangan ada yang berkata, wuh, itu mahal banget seciunya itu, men. Masa beginian doang 30 juta, oh, pasti ditipu. No. Kalian bisa bandingkan sekarang. Ya kan? Itulah alasan-alasannya, kenapa yang ini bisa 30 juta, sedangkan yang ini, cuman 2 juta 500. Tapi sekali lagi, mau yang puluhan juta, mau yang kecil, bagi gue pribadi, yang penting pertama, sesuai dengan budget kalian. Hobi itu harus bikin kita enjoy. Jangan bikin kita stress. Kalau udah bikin kita stress, gara-gara hobi kita NKK, nasi kecap kerupuk, gara-gara hobi kita diusir orang tua, gara-gara hobi kita menyem uang, itu udah bukan hobi, guys. Karena hobi itu harus membawa, kenikmatan hakiki. Jadi sesuaikan dengan budget kalian. Kalau kalian mampu yang beli yang kecil, beli yang kecil. Kalau kalian punya duit yang lebih gede, beli yang gede. Yang kedua, sesuaikan dengan passion kalian. Tersenangan kalian apa? Kalau gue sukanya yang gede, statue, pajangan. Tapi kalau kalian sukanya yang kecil, bisa digerak-gerakin, yang lucu-lucu, ini cocok. Jadi jangan dipaksakan. Kalau orang lain suka yang gede, gue harus yang gede. Jangan, friends. Kalian gak akan bisa menikmati, dan kalian gak akan bisa meng-appreciate si statue-nya sendiri. Oke? Jadi gitu aja informasinya. Walaupun sama-sama take on Titan, ya kan? Ini take on Titan. Ini take on Titan. Tapi beda, friends. Cabangnya itu beda. Sama kayak motor lah. Kita gak bisa bilang semua motor, motor. Beda. Ada motor yang 50 cc, enggak ada ya. 125 cc, ada motor yang sampai 1000 cc. Sama-sama motor, tapi divisinya, harganya beda, friends. Sama dengan mainan lah. Jadi gak semua mainan sama. Biarkan ini bisa menjelaskan ke pacar kalian. Video ini bisa menjelaskan ke orang tua kalian. Share ke mereka, friends. Ke istri kalian. Kalau ternyata, hobi pria itu mahal coy. Gitu aja, friends. Jangan lupa, yang pengen beli kecil-kecil ini, kalian boleh kunjungi di website-nya si Kyo. IG-nya juga ada. Yang mau beli Vigorama, susah. Limited. Cuma 850 piece. Oke? Gue Frans Anjaya. See you in the next video. Salam! Hanya mainan yang menghabiskan uang kita. Bye-bye. God bless. God bless Indonesia. Bye-bye. Terima kasih.